oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kangkanda sebab sekalian hari ini tanggal 6 desember 2023 hari rabu pagi tepat pada pukul 3 lewat 10 menit waktu sebagian barat saya harus menuju jakarta karena penerbangan saya ke pontianak tidak ada yang direct dari kertajati ya menuju pontianak sehingga saya harus naik dari jakarta nah pagi ini saya pada pukul setengah 4 insyaallah saya akan berangkat dari sumberang menuju batu nunggal untuk naik prima jasa menuju bandara oke baik-baik selanjutnya simak pesimak kakanda englai indonesia mantap saya sudah masuk ke GTO sumedang ya dan kita akan menuju buah batu exit di dan nanti langsung ke prima jasa ya pool prima jasa yang ada di batu nunggal nah sebab sekalian seperti inilah perjalanan saya selama ini ya jika ada penerbangan di jakarta ini terpaksa saya harus berangkat pagi-pagi kadang-kadang jam 1 pagi ya untuk menjal pesawat tepat nanti pada pukul 8 atau sesuai dengan jalan penerbangan nah hari ini penerbangan saya adalah pada pukul 11 waktu di sebagian barat dari Soekarno-Hatta ya bandara Soekarno-Hatta menuju Pontianak saya berharap semoga untuk rute seluruh domestik nanti ada di Kertanjati ya sehingga saya bisa memudahkan perjalanan mantap 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 ya selama ini ketika bandara di Bandung pun saya seperti ini ada beberapa rute yang memang tidak ada atau pertimbangan lain ya biasanya saya naik di Jakarta ya apakah itu full booking di Bandung sehingga saya harus naik di Jakarta saya menikmati saja perjalanan sebab sekalian dari Sumedang menuju Batu Nunggal lalu dari Batu Nunggal dari Tindik Prima Jasa sekitar 3 jam atau 3 jam setengah ya menuju bandara oke simak terus bersama Kangkanda Engler Indonesia dan tentu saya sangat bersyukur sebab sekalian nih setelah ada tol ya kalau dulu perjalanan dari Sumedang ke Bandung itu juga memakan waktu antara 1,5 sampai 2 jam ya sekarang ke Batu Nunggal diperkirakan sekitar 30 atau 40 menit ya itu sudah tiba-tiba di lokasi setelah penerbangan saya pada pukul 11 ya menggunakan Lion Air dan besoknya saya pulang tanggal 7 Desember ya dengan menggunakan super airjet sudah tiba di pool Prima Jasa di Batu Nunggal ini tepat pada pukul 4 lewat 29 kita bisa tepuk selu tiket ya Rp170.000 ke Jakarta itu di Meja Jasa di Batu Nunggal dan kita nekati di sana kita benar jadi sepi nih biasanya banyaknya terbang ke Jakarta di sini suka penuh biasanya jam 5 ini sekarang sepi ya itu Anda bisa lihat kondusinya sekarang dan pernah jadi saya tanyain juga kita memang sepi ya ada penurunan katanya penerbangan yang di Jakarta dipersilakan untuk memasuki bus karena bus akan diberangkatkan disampaikan kembali kepada seluruh penumpang keberangkatan bus jam 0500 dipersilakan untuk memasuki bus karena bus akan diberangkatkan sepas kalian saya langsung menaiki bus ya dan napak penumpang tidak begitu banyak meskipun memang ini tidak ada hubungannya ya dengan penerbangan ke Ketajati karena penerbangan ke Jakarta selama ini tentu di Bandung Kri dulu itu tidak ada ya lagi di atas nah ini sepatutnya untuk kondisi Jakarta memang seperti ini jadi jalan tidak bisa di apa ya harus diantisip masih waktu ya mau di Jakarta kita sudah memasuki Jakarta dan situasi lalu lintas Anda bisa dilihat oke kita sudah tiba di Terminal 3 Tengkareng kita sudah tiba di Bandara Sekarang kita sudah tiba di Bandara dan tadi setelah di Terminal 3 kita mau masukin ke Terminal 1A oke saya layan Terminal 1 sudah dilewati nah saya sekarang mau masukin ke Terminal 2 dimana untuk layan kita nanti di Terminal 2A ya di Terminal 2I karena disini memang ada 3 Terminal 1 sampai 3 ada 1A BG dan untuk Terminal 2 juga sampai E ya Terminal 2 mulainya dari Delta dan kita akan cari untuk pintu ke terlalu Lion ya oke oke disini batik air Anda bisa lihat batik air ya oke karena ini saya datangnya agak pagi ya jam 8 tadi jam 5 jam 7.30 maaf ya jadi 2 jam setengah pas nih 2 jam 3.35 waktunya memang sangat cepat karena pagi hari ya jadi kemasjatan di Jakarta belum begitu padat kita akan lihat dulu di cek dulu ya siap penerbangan GT 684 ke Pontianak GT 684 ini ya nah ini kita cek ini oke lanjutkan oke saya video bawah lanjutkan juga pada nama terakhir pada buktinya adalah O N X X T N O N X N Z oke ya sudah ketemu ya sudah ketemu ya sudah ketemu ya maaf kode bukti Anda tidak bisa check in melalui kioska silahkan menuju ke kontor alah pantesan online juga gak bisa oke setelah saya selap check in lewat mesin ternyata ditolak tidak bisa jadi saya harus check in di kontor oke mari kita ke kontor sepertinya disini ya itu ada drop lain dan disini untuk pulau Kalimantan Sulawesi dan Papua kita check in ke pontianak jendela bu ya oke sedang di check in dulu oke terima kasih berarti sudah check in dan saya minta di jendela ya dan dapat 7F 17F wow ini 17F kalau masalah itu darurat lagi wah ada dasar aja ini ini betul nih perasaan ini perasaannya ini 17F itu darurat ini jendela darurat saya menuju ke ruang tunggu dan ini waktu masih lama anda kalau mau check in di bandara Soekarnotar harus hati-hati ya karena ini sangat banyak sekali ini tuh klien saja disini hampir 50 konter ya 60 sore itu sampai 72 ya jadi harus dibaca harus dibaca dan bertanya supaya anda tidak salah karena disini ada kelompok kan ada kelompok Sumatra ada kelompok Kalimantan kelompok Solo Besi oke Indonesia Barat Indonesia Tidak di ruang keberangkatan saya di gate berapa ya lupa lagi barusan nanti saya baca dulu ya oke pintu pemeriksaan security check jadi disini banyak sekali makanan ya tanah saya masih banyak waktu masih luang sekitar 3 jam lagi saya harus sarapan dulu ada bisnis kelas juga tuh all you can eat biasanya 150 150 biasanya oke kita sarapan lihat disini makanannya banyak banget tuh jadi nanti di Bandara Kepajade tuh akhirnya seperti ini tuh tuh kan banyak banget kita bikin perjenak kakanda tadi dari Bandung Batu Nunggal ya sampai ke Bandara Soekarno-Hatta tadi berjalan sekitar 2 jam lebih 45 menit dari Bandung ke Bandara Cengkare dan sekarang saya sedang sarapan nah disini biasa atau berjalan berjalan inspirasi ke tempat di Bandara Kepajade ya mantap oke sampai disini dan pantang terus berjalan kakanda dari Cengkare menuju Bandara apa namanya Pagi Pontianak dan kita akan mereview nanti di Bada Pontianak yang lebih suka katanya di Bada Pontianak dan kita akan selamat menikmati selamat menikmati